Intro Nah seperti biasa, selanjutnya di video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bell notifikasinya ya Karena kalian tidak akan tertinggal yang harus menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi Terus kan sebelum kalian komen, kalian tonton sudah sampai habis agar tidak tersesat seperti Babang Zoro Nah seperti biasa, sebelum itu saya juga mau berterima kasih nih buat kalian yang sudah mau berbeda dengan menjadi Devil Fruit User alias pemakan buah hibis Terutama buat yang baru yaitu Kang Udin, aduh siakang, dan juga ada kaden anjim yang anjim banget nih Lalu juga terima kasih buat para membership setia seperti Mas Yasman yang lalu juga Mas Risky XX yang sudah 4 bulan Lalu juga ada Mas Fakut Gaming dan Bagas LT yang sudah 3 bulan plus Mas Resky Abu Yamin yang sudah bersama dari awal tahun ini selama 7 bulan Terutama juga buat mereka-mereka yang ingin menguasai dunia menjadi pengguna haki atau haki user seperti Mas Reza M Lalu juga ada Mas Tirta Wicaksana dan juga Sengs yang jelas lah ya untuk Sengs ini mah udah jadi dewa haki Atau bahkan yang mau menjadi pembawa fajar alias Wheel of the Down Terima kasih banyak buat Mas Ahmad Anwar Lalu juga Tamasiswa Nams Channel Putri Kiki dan Zepanya Jetro Terima kasih banyak sudah mensupport channel Evil Nomi secara langsung Dan buat kalian juga yang pingin kalian bisa mendapatkan banner berry di sebelah nama kalian yang keren ini nih Lalu juga kalian akan mendapatkan sticker yang unik-unik ini yang pas banget kan Buat asik-asikan di kolom komentar kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe Yuk orang-orang ini saja sudah join masa kalian belum Nah mari disini kita langsung saja masuk membahas review untuk chapter 1057 Yang setelah libur satu minggu lah ya Dan dimana seminggu kemarin dipenuhi dengan banyak sekali bahasan movie red dimana-mana Dan buat yang kepo juga saya udah buat spoilernya di video ini Oke jadi untuk chapter 1057 ini akan berjudul finale atau final Yang bener-bener ini menjadi sebuah akhir lah Untuk cover story sendiri disini kita mendapatkan Caesar Clown yang akhirnya muncul kembali Setelah hilang cukup lama di Aqual Cake Island Dan dia pun disini menyelamatkan Germa dari Katakuri dan Oven Dengan menggunakan gas beracun yang dia keluarkan Yang kirain dia bakal muncul di mode gas Tino Eh malah di mode biasanya Dan untuk chapter pun dimulai di sebuah auditorium besar di Bokota Bunga Dimana beberapa rakyat sedang duduk di depan panggung Mendengarkan sebuah kisah dari guru pengganti di Wano Kuni Yang dia pun sebelumnya sebelumnya kita lihat di chapter 1052 Disini dia menceritakan bagaimana Wano Kuni bisa seperti sekarang Nah kita pula lalu berpindah di hutan di dekat pelabuhan Tokage Disini kita melihat Momonosuke berlari di mode naganya Dimana Yamato dan Kinemon mengikutinya di atas Momonosuke ini Disini Momonosuke dan Kinemon kaget karena ternyata Yamato tidak ikut ke lautan Yang memang ternyata disini Yamato bilang sendiri Kalau dia sudah bilang secara langsung ke Luffy dan gurunya Dan ini dia nih yang saya anehkan dari beberapa chapter terakhir Di awal banget Yamato kan udah ngomong mau join Luffy secara gamblang berkali-kali Tapi anehnya kok gak ada follow up langsung yang kesannya ini aneh banget Mulai dari kru Luffy yang ngomong bareng tanpa Yamato lah Lalu juga disani yang lagi-lagi tanpa Yamato Kesannya kayak dilewat gitu aja nih di awal banget Ketika Yamato bilang ingin join kru Topi Jerami Eh ternyata bener saja Yamato ini dia sudah ngomong langsung dengan Luffy dan yang lainnya Bahwa dia tidak akan ikut Dimana katanya dia akan memilih jalur seperti Oden Yang akan mengelilingi Wano Kuni terlebih dahulu Baru suatu saat nanti dia akan pergi ke lautan Dan Momonosuke yang mendengarnya pun semakin kesal Karena dia menyadari Luffy dan Yamato sudah ngobrol cukup banyak Tapi dia tidak ngomong apa-apa ke Momonosuke Dia pun merasa jika Luffy menganggap Momo sebagai bocah yang bodoh saja Ya emang bener sih Dan disini pun kita diperlihatkan berapa scenes epic di manga Yang menurut saya Oda benar-benar mengambil panel yang sangat pas kali Dengan kebutuhan dan yang saya pikir juga itu adalah momen yang cukup berkesan Ya wajalah ya orang dia penciptanya Oda Sensei Aduh Dimulai dari ketika Kaido memegang Momonosuke di atas atap kastil Lalu awal pertemuan Momonosuke dan Luffy Dan ketika dia berantem bersama Luffy juga di awal Dressrosa Serta momen ketika aliansi terbentuk di pulau Zou Lalu ketika Kanjuro menculik Momonosuke dan Luffy yang percaya kepadanya Dan ketika Momonosuke dengan gagal berani mengatakan namanya di depan Kaido Ditutup dengan momen ketika Luffy memintanya ke Onigashima setelah Momonosuke di tubuh dewasanya Yang itu semua benar-benar sebuah momen penting yang mengubah hidup dan mengubah perspektif dari Momonosuke Dimana semua momori itu membuat Momonosuke semakin kesal Karena setelah semua itu berlalu bersama Luffy masih tidak berkata kepadanya Dan buat Momonosuke merasa jika Luffy tidak punya hati Kineman pun akhirnya ikut kesal mendengar karena Shogunnya atau tuannya ikutan kesal Ini ikut-ikutan A ini pelayannya Yamato pun bilang kalian jangan marah Tapi Momonosuke tetap keke karena Luffy mempermalukannya secara langsung Jadi dia akan memukul dan menggigitnya ketika bertemu dengan Luffy nanti Dan akhirnya berpindah ke pelabuhan Kapal ketiganya Luffy, Torao, dan Kit sudah akan pergi Dan Torao bilang kepada Luffy Ketika mereka bertemu lagi kelak Mereka akan menjadi musuh dan dia siap untuk mengambil nyawa Luffy Yang aduh benar-benar Torao ini dari dulu ngomongnya kayak gini mulu Dan Luffy pun menjawab tidak masalah dan Chopper mengucapkan selamat tinggal kepada Torao Eh Torao malah menyuruhnya diam Benar-benar lah Dan saat sebelum pergi, Momonosuke pun sampai dan langsung berubah ke mode manusianya Dan dia menarget Luffy bersama dengan Yamato Yamato bilang kalau mereka ke sini untuk mengantarkan kepergiannya Dan Kinemon pun mengeluarkan pedangnya dan berkata kepada Luffy bahwa dia akan meninggalkan Wano tanpa mengucapkan selamat tinggal Walaupun sudah bersama selama ini Dia bilang bahwa Sogun kesal dan membutuhkan penjelasan Yang Luffy pun di sini bilang Bukankah kita sudah berbicara dan tiba-tiba Momonosuke menangis kejar di sini yang bilang Luffy jangan pergi Aku akan sangat kesepian tetap bersamaku selamanya Jangan tinggalkan aku Terima kasih kepadamu karena kita semua bisa hidup Kita bisa tersenyum dan kita bisa membalaskan dendam orang tua kami Aku hanyalah orang bodoh saja Jadi saya tidak bisa banyak berbicara Saya takut apa yang akan terjadi di masa depan Di sini Robin, Sanji, dan Brooke melihat Momonosuke sambil tersenyum Di mana Chopper dan Frankie ikutan nangis yang ya biasa lah ya Zora tertawa dan bilang kalau Momonosuke sangat memalukan karena dia menangis seperti itu Tapi Nami pun berkata ya akhirnya tidak bisa menyalahkan karena Momonosuke pada dasarnya tetap masih anak-anak Luffy pun akhirnya minta usap sesuatu yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan itu adalah hadiahnya kepada Momonosuke Luffy pun berkata kami sudah menunggumu disini karena kami ingin memberimu ini Apa-apaan sikapmu ini sebagai Shogun Momo? Kita semua tahu kau siapa dan bagaimana kau sebenarnya Walaupun saat ini kau sudah dewasa dan sangat kuat Kau tetap bodoh dan pengecut Tapi tetap kamu sudah seperti adik kecilku Yang ini lucu banget nih Luffy bilang adik kecil Padahal selama ini dia yang selalu menjadi adik bagi Es dan Sabo Sekarang dia yang punya adik yaitu Momonosuke yang padahal usianya lebih tua di 28 tahun Momonosuke pun melihat hadiah itu dan berkata jika itu adalah bendera dari topi njerami yang sangat besar Dan Luffy pun melanjutkan lagi Ketika kau berada di situasi yang sulit Ingat hari-hari ketika kau berpetualang di lautan Simpan ini di Wanokuni Jika di masa depan ada orang berbahaya yang datang Tunjukkan kepada mereka bendera ini Dan katakan jika kalian adalah bagian dari kami Dan jika mereka berani melakukan sesuatu kepadamu Maka mereka siap berperang melawan kami semua Dimana Luffy ngomong ini di panel yang sangat-sangat-sangat-sangat epic sekali Dengan semua kru yang ada di kapalnya Dan Momonosuke pun menangis kembali di sana Jadi aku bagian dari kalian Dan Luffy pun menjawab lagi Kinemon Yamato Momonosuke Aku akan datang jika salah satu darimu memutuskan untuk menjadi banyak laun Tapi aku tidak menerima pengecut Aku tinggalkan semuanya di tanganmu ya Yamato Yang dari sini akhirnya terjawab sudah alasan Yamato tidak ikut dengan Luffy Karena sepertinya Luffy meminta Yamato untuk menjaga Momonosuke Karena bukan keaneh dari awal-awal sekali Tidaknya sudah 2 tahun yang lalu Diperkenalkan karakter Yamato ini Dan dia sudah langsung bilang ingin gabung dengan Luffy Tapi kok tiba-tiba di tengah-tengah dia malah gak ikut dengan alasan Hanya karena ingin keliling Wano Kuni seperti Oden Menurut saya alasannya itu masih sangat kurang kuat sekali Tapi kalau ternyata alasan Yamato mendapatkan tugas atau misi dari Luffy Yang dia tadinya ingin jadikan kaptennya Untuk mengajarkan Momo atau setidaknya menjaga Momonosuke tersebut Dalam jangka waktu yang terbatas Maka alasan itu sudah lebih dari cukup Kenapa dia tidak ikut dengan Luffy Di sini pun Kinemon terlihat tertawa Mendengar kata-kata Luffy dan Yamato Yang sangat semangat mendengar kata-katanya Dan Momonosuke yang lagi-lagi berterima kasih kepada Luffy Dan di sini akhirnya Luffy pun pergi dan mengucapkan Selamat tinggal kepada Momonosuke Dan di saat mereka melihat kepergian Luffy Di sini Momonosuke berkata kepada Kinemon Dia akan melampaui Kozuke Oden suatu hari nanti Kinemon pun jelas mengiakan Dan Yamato berkata Oh jadi kau ingin melampauiku Hmm masih aja deh ini yang mengececuan Dimana di tengah lautan Luffy, Lao, dan Kit sudah akan sampai di batasan ujung Wano Kuni Dan Nami berkata mereka harus pergi ke pelabuhan Hakume Agar bisa turun dengan jalur yang lebih aman Dan Brook pun senang karena mereka tidak perlu turun dari tebing yang tinggi tersebut Tapi Kit tiba-tiba mendengar dan mengejek mereka Hahaha itu keputusan yang cocok sekali untuk para pengecut seperti kalian Memilih jalur yang lebih aman Di sini pun terlihat Luffy dan Lao yang sangat kesal sekali Lagi-lagi dengan perkataan dari Kit tersebut Yang akhirnya Luffy yang terpancing atau kena bait Eh dia akhirnya memutuskan untuk mengikuti jalur yang sama dengan Kit Yaitu langsung turun dari waterfall atau air terjun Wano Kuni tersebut Yang akhirnya ketiga kapal mereka turun melalui air terjun Dan tepat pada saat itulah akhirnya narator kembali bersua Kemampuan dari ketiga kriminal ini yang bersama Tuan Momonosuke dan Kinemon Bukanlah sesuatu yang bisa kita remehkan Mereka membuat kerusakan Mereka mengamuk dengan kekuatan mereka layaknya Wisdom King atau Mio'o yang asli Ingat ya Mio'o ini yang disebut Kakek Kyo sebagai salah satu deity atau dewa Dan dilanjut lagi Bahkan Dragon King atau Raja Naga Kaido dan The Great Oiran Yoka Yang dimaksud adalah Big Mom Tidak bisa mengalahkan mereka Dimana saat ini mereka pergi dengan nafas terakhirnya yang membelah langit Aduh kalau narator udah ngomong kayak gini tuh Bawaannya bikin sedih dan merinding banget Dan kita pun lagi-lagi berpindah ke auditorium di Ibu Kota Bunga Dimana guru tersebut masih menceritakan kisah dari Wano Kuni Dan kita pun diperlihatkan kembali Momen saat Orochi bersama Hiyori dan Denjiro di akhir Onigashima Jadi berkata kepada Orochi bahwa Kurozumi were born to burn Yang berarti Kurozumi ini terakhir untuk terbakar Benar, karena Kurozumi ini mempunyai arti Jepang sebagai arang atau ya arang lah Dimana ini saya pernah membaca dahulu di sebuah forum Oden yang lahir untuk direbus yang sesuai dengan kematiannya Dan Orochi yang mati dibakar Dan lagi-lagi arang bukankah gunanya untuk dibakar Nah akhirnya keduanya mati dengan konsep yang sama Burn, baby, burn Wah, Oda selalu memainkan hal-hal sampai sejauh ini Dimana chapter dan arc pun tutup dengan sebuah gambar Momonosuke bersama keluarga dan teman-temannya Yang disini ada Hiyori dan para sekabar yang lain Dan narrator pun kembali melanjutkan Ini adalah sebuah kisah dimana pejuang terkenal Yang mengembalikan kejayaannya Dan mereka melakukannya dengan tepat waktu Momonosuke pun berkata Dimana kita perlu memasang bendera ini Dan tepat saat itulah Tirei tertutup dengan kata-kata terakhir Nah sekarang mari kita bersantai sejenak Dan jika diizinkan kita berharap kalian akan kembali ke sini lagi Negeri Wano Kuni Yang tutup dengan satu kata Finale atau final yang Aduh ini nangis banget Maka dengan ini sudah resmi sekali Ak ketiga atau babak ketiga dari Wano Kuni Berakhir dengan total 100 chapter pas banget Karena babak ketiga dimulai dari chapter 958 Dan berakhir di chapter 1057 Lagi-lagi sebuah hal yang simple Tapi Odom buat angkanya dengan sangat pas Mengingat babak satu berakhir di 15 chapter Dari 909 ke 924 Lalu untuk babak kedua berakhir di 30 chapter Dari chapter 925 sampai 955 Dan yang terakhir di babak ketiga Berakhir 100 chapter Oke seperti biasa kita akan analisis sedikit lah ya Untuk chapter ini Yang sebenernya ini gak banyak sih Karena memang untuk chapter ini Sepertinya dibangun sebagai fairy whale saja Dimana kita akan bahas sedikit dari Yamato Yang mau keliling dulu di Wano Kuni Seperti Oden Apakah jika persis seperti itu Maka nanti dia akan memiliki pengikutnya sendiri ya Yang malah totalnya akan jadi skabards yang lainnya Dan dia pula mungkin akan memiliki bajak lautnya sendiri Ya tidak tahu sih Tapi sepertinya jika seperti Oden Dia tetap punya pelayan Tapi akhirnya dia akan pergi berlayar sendirian Yang jika dilihat dari polanya Ini persis sekali akan seperti Oden Dan di saat Luffy butuh Yamato Maka dia akan datang ke Wano Dan akhirnya baru pergi ke Loftail Lalu adakah yang sadar Luffy benar-benar sudah berubah secara total dari sifatnya Dimana sebelum Wano Kuni Dia benar-benar tipe yang rusak-gerusuk lah Tapi disini bahkan dia punya ingatan yang kuat Karena dia ingat siapa killer Dia ingat siapa drag Dan dia pula ingat dengan Pluton Bahkan speech-nya di chapter ini Benar-benar terkesan jauh lebih panjang Dari speech atau hotbah-hotbah sebelumnya Dimana Luffy pun sudah menjadi sosok mimpin yang lebih baik lagi Plot simple dimana Odawe bikin Omonosuke dan Kinemon yang gak ketemu Luffy aja Di akhiri dengan momen epic Pidato dari Luffy dan perpisahan yang merinding gini Padahal itu sebenarnya hanya hal simple yang udah langsung ada pun Tapi Oda buatnya dengan sangat baik sekali Dan akhirnya setelah sekian lama Kita pun bisa melihat kembali Periwell chapter atau chapter perpisahan seperti ini Dimana terakhir adalah di Fishman Island chapter 653 Ya benar lebih dari 400 chapter sudah kita lalui Yang jika kalian perhatikan Tanggal rilisnya itu ada di 23 Januari 2012 Ya benar sudah lebih dari 10 tahun kita melihat hal seindah ini Dengan semua kru yang lagi-lagi Tanpa Jinbei harus pergi dari Fishman Island Dan mulai sebuah petualangan baru Yang sekarang pun sama persis Semua kru pergi tanpa Yamato untuk petualangan baru Dimana di Ark lalu mereka dari bawah ke atas Dan sekarang dari atas tebing turun ke bawah Yang lagi-lagi sebuah paralel yang sangat mantap Dimana kita lihat di Art Fishman Island lalu Sirahoshi sebagai putri yang menangis Dan Luffy pun berjanji kepadanya Yang secara kasar sebenarnya Luffy berjanji kepada Ancient Weapon Hosedon Dan sekarang Omonosuke yang menangis Dan Luffy juga berjanji kepadanya Yang lagi-lagi secara kasar juga Omonosuke lah yang menguasai Pluton Karena ada di bawah Wano Kuni Plus dia juga yang bisa mengontrol makhluk mahadashat Seperti Zunesha Dan ternyata kata-kata Kaido kembali disebutkan disini pun Cuma pemanis oleh narrator saja Yang emang lah kemarin di spoiler itu Dibikin kayak kita jadi kepo banget Dan seperti biasa juga Kita masuk ke sesi pendapat dari channel Devil Nomi Lagi-lagi buat kalian yang butuhnya cuma Rihu dan lain-lain saja Kalian bisa langsung skip bagian ini ya Pertama mari kita recap dikit Berapa momen luar biasa Momen ironi yang anjir ini merinding parah Dimulai dari kata-kata guru yang padahal dia bukan siapa-siapa aja Tapi dia mengiringi kita sampai akhir chapter ini dengan sangat baik sekali Terus ada juga kata-kata dari Luffy kepada Momonosuke dan yang lainnya Yang aduh ini semakin-makin banget Dimana hal yang benar-benar bikin merinding adalah Panel dimana Momonosuke dan yang lainnya berfoto bersama Dan kita melihat wajah bahagia di muka mereka semua Dimana penutup Wano Kuni aja Benar-benar udah ironi dan merinding sedih kayak gini Yang emang deh narasi dari Oda itu menurut saya Ya lagi-lagi karena ini sesi pendapat Jauh lebih baik dari momen bertarung di serial One Piece Mungkin orang yang gak suka One Piece Karena tarungnya lah yang kurang banyak dan biasa-biasa saja Tapi untuk orang yang suka storytelling Suka proses, suatu cerita Bakal menganggap One Piece ini sebuah cerita yang luar biasa Karena memiliki alur cerita yang sangat baik Dimana narasi yang dibawa oleh Oda itu Benar-benar sebuah masterpiece yang sangat next level Ya wajar sih sebenarnya Oda sendiri pernah bilang di sebuah interview Dia tidak peduli dengan para pembaca yang kesal Karena One Piece tidak banyak bertarungnya Karena menurutnya dia sendiri lebih senang menggambar Seluruh kru yang sedang bersantai di kapal Daripada momen bertarung-bertarung seperti itu Yang lagi-lagi One Piece ini Kisah petualangan atau adventure Bukanlah kisah pertarungan atau fighting Seperti serial lainnya seperti Dragon Ball Jadi lagi-lagi itu hanyalah masalah selera saja Kesannya kalau kalian cuma nyari cerita atau manga Ya tarung-tarung doang Maka bukan di One Piece Tapi kalau kalian nyari story Welcome my bro Bacalah serial One Piece ini Lagi-lagi saya nggak bilang Jika Ark Wano Kuni lebih baik dari kebanyakan Ark Seperti banyak nih yang banding-bandingkan Dengan perang di Marineford Tapi lagi-lagi Narasi yang Oda bawa menurut saya Sangat gila banget untuk satu Ark ini Dan di satu chapter ini aja Oda sudah membuat narasi yang Aduh ini bener-bener udah nggak bisa berkata-kata lagi Ya kebaik sih Akhir penutup Wano Kuni aja Sudah sesedih ini Apalagi nanti Akhir penutup dari One Piece Pasti bakal sesedih Seepik Dan seironi apa The most well written story Oda Sensei Sekali lagi Terima kasih untuk Oda Sensei Dan mari kita sedikit reminder Dimana inilah Awal Ark Wano Kuni dimulai Untuk manga yang sendiri Itu dimulai di chapter 909 Dimana ini rilisnya 2 Juli 2018 Yang berarti Ark Wano Kuni resmi berakhir Setelah 4 tahun lebih dikit Dimana itu baru Ark Wano Kuni Dan Onigashima saja Untuk saganya sendiri Dimulai dari Pang Hazard Ya terutama Satorao mengajak Luffy aliansi 10 tahun yang lalu Dan panel terbukanya Tirei pun Akhirnya Sekarang kita reverse Dengan tutupnya Tirei Wano Kuni Dengan semua kru Yang sudah siap berlayar Ke kisah yang baru Ya benar Mereka saat ini adalah Kru dari Ion Go Overall ini chapter Yang emosional banget Bukan karena Keepikan pertarungannya Bukan karena misteri yang koda ungkap Tapi karena Narasi yang tertata Dengan sangat baik sekali Tanpa ada Hal-hal yang terbuang Atau Wesh banget Dimana chapter ini Membuat saya membacanya Sambil merinding Dan senyum-senyum sendiri Mengingat hal-hal yang Sudah kita lalui Selama saga Dan Ark Dari Wano Kuni Jadi akan saya beri nilai Untuk chapter ini 9,9 Dari Skala 10 Lah bang Kok gak 10 aja sih Nanggung banget Karena poin untuk mempersempurnakan Overall ini Biasanya hanya terjadi Jika adanya sebuah twist Yang benar-benar ada Ya contoh lah Seperti Gomu-Gomu Menjadi Hito-Hito Dan beberapa yang lainnya Serta saya juga Mau berterima kasih nih Yang udah bersama dengan Channel Devil Nomi Dimana channel ini sendiri Mulai membahas One Piece Dari akhir 2019 lalu Dan review Chapter pertama Di 3 tahun yang lalu Yaitu Di chapter 951 Dan sekarang Kita sudah berjalan 3 tahun Sampai chapter 1057 ini Sekali lagi Saya mau berterima kasih Buat kalian yang selalu Support Menonton video Dari Devil Nomi Karena setujurnya Tanpa kalian Channel ini pun Tidak akan menjadi Seperti sekarang Karena kalian pula lah Saya selalu semangat Untuk terus Buat video Seperti ini Agar kita Para penikmat One Piece Bisa mempunyai Sebuah channel Atau platform Untuk saling berdiskusi Dan saling Mengungkapkan pendapat Tentang sebuah serial ini Dan dengan Berakhirnya satu art Yang menjadi pembuka Dari channel ini pula Semoga kita Bisa terus Bersama-sama Sampai akhir Dari serial One Piece Walau sebutan Pleasures Yang sekarang Arkenya sudah berakhir Tapi kita harus Tetap menjadi Seorang Pleasures Yang bahagia Dan tersenyum Mau dalam keadaan Sepuruh apapun Dalam hidup kita Garcuk Pleasures Salam Wadaw Nah buat kalian Yang ingin investasi saham Tapi bosen dengan saham Di Indonesia Seperti BCA Unilever Telkom Tokopedia Yang itu-itu saja Tapi kalian Lebih ingin Untuk investasi saham Luar negeri Seperti Tesla Apple Google Microsoft Dan perusahaan-perusahaan Supermasif lainnya Dimana kalian bisa Menggunakan aplikasi Yang bernama Gotrade ini Dan kalian sudah bisa Investasi saham Hanya dengan Satu dolar saja Iya benar Satu dolar ini Setara 15.000 rupiah Yang berarti Hanya dengan Uang 15.000 rupiah saja Kalian sudah bisa Mempunyai saham Apple Yang secara tidak langsung Kalian juga Pemilik perusahaan Apple Yang bisa kalian Bangga-bangga ini Ke teman-teman kalian Nih gue Pemilik saham Dari Apple loh Dengan berapa persen Yang kalian punya Hanya dengan 15.000 rupiah saja Dan selain itu juga Aplikasi Gotrade Dia juga Tetap membagikan Dividend tiap tahunnya Dari perusahaan-perusahaan Yang kita miliki Contoh lah Seperti Apple saja Dia dalam setahun Dia membagikan Dividend sebanyak 4 kali Dan kalian juga Bisa mendapatkan Keempat-empatnya Mengelalui Aplikasi Dari Gotrade ini Nah buat kalian yang Pengen download Kalian bisa langsung Klik link Di deskripsi video Dimana kalian akan Mendapatkan Gratis saham Senilai 100 dolar Yang berhubungan Dengan saham Yang saya miliki Nah ayo Sudah tahun 2022 Kalian harus mencari Sumber income yang lain Dan juga sudah Mulai berpikir Untuk investasi Nah jadi itu Video kali ini Kalian bisa langsung Tuliskan dapat kalian Di kolom komentar Di bawah Dan semoga kalian terhibur Dengan video ini Like aja kalau kalian suka Dislike aja kalau kalian suka Jangan lupa untuk subscribe Dan juga share video Ketemuan kalian Gue Devin Olam pamit And I'll see you guys Next time Sub indo by broth3rmax